Warga di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, diibohkan dengan kemunculan gajah liar. Salah satu warga yang hendak memberi makan gajah tersebut yakni Zainal Arifin justru direspon negatif oleh si gajah. Pada selasa 12 Mei, ia tewas diinjak oleh gajah liar tersebut. Dilansir oleh kompas.com, Kepala Desa Nibung Yadno mengatakan kejadian itu bermula saat gajah tersebut datang dan masuk ke kawasan desa. Lokasi keberadaan gajah tersebut berjarak sekitar 100 meter dari pemungkiman warga. Gajah liar itu sontak menjadi tontonan para warga. Bahkan, korban Zainal sempat memberikan makan kepada gajah tersebut. Setelah gajah mengambil makanannya, hewan itu kemudian menarik Zainal dengan balai lainnya, lalu tubuh Zainal dibanting dan kepalanya diinjak hingga tewas. Yadno mengaku ini merupakan kali pertama fenomena gajah masuk ke pemungkiman warga. Seusai kejadian tersebut, warga menjadi semakin waspada. Terkait hal itu, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDS Sumatera Selatan Genman Hatsibuan mengatakan, dua bulan sebelum kejadian, mereka sempat kehilangan jajah-gajah tersebut. Genman mengaku, dari laporan yang ia terima, gajah tersebut datang dari Jambi. Mengenai warga yang tewas terinjak menurut Genman disebabkan, karena gajah tersebut stres menjadi tontonan para warga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!